hai hai yo kok ada yang putih ya Hai pocongnya bergerak guys hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang horor, pada malam hari ini Jangan ke pelur dong Pada malam hari ini Captain Ray berada di sebuah tempat wisata Yang terbengkalai Di daerah Jogja Garda Dan Sorry Karena peralatan musiknya hanya segitu Ya saya bisanya juga hanya segitu Oke guys Sorry Biar gak ngeblur Jadi saya tes kamera dulu Oke Tidak usah terlalu banyak bahot Lanjut Oke mas bro Saya sudah berada di sebuah tempat wahana wisata yang terbengkalai Dan ini adalah Ruangan medis Sesuai dengan komitmen saya Bahwasannya bangunan yang tertutup terkunci Tidak usah kita masuki Sebagai bentuk Komitmen kita menjaga lokasi yang kita eksplor ya Biar kalian tidak Kertasarat Ini disini Digembok Dan Di atasnya ada tulisan Ruang medis Oke Yang namanya tempat wisata Sudah pasti berada di Sebuah Tepi jalan raya ya mas bro Jadi mohon maaf banget Kalau misalkan Saat saya eksplor malam hari ini Sangat terdengar sekali Hirup piku kendaraan yang melintas Saya tidak akan eksplor ke ruangan itu Karena itu ruangan merchandise Tentunya ada Clue Yang menunjukkan identitas Lokasi yang saya eksplor Saya ingatkan kembali buat kalian yang baru berkunjung di channel Captain Ray Memang horror Jangan lupa klik Subscribe Like Dan aktifkan tombol loncengnya Biar kalian terus dapat notifikasi dari video-video kami Budaya akan menonton video dari detik awal sampai detik terakhir Dan tidak lewat iklan bagi penonton viajaringan wifi Sebagai bentuk apresiasi kita kepada para konten kreator Itu berlaku kepada semua konten kreator ya Hehehe Oke Tempat wisatanya seperti itu guys Lokasi ini terbengkalai Lokasi ini terbengkalai Menurut Sebagian informasi yang sudah saya terima Bangunan ini terbengkalai sejak pandemi Dan Tentu Mungkin karena pandemi akhirnya sepi pengunjung bahkan tidak ada pengunjung ya Dan itu yang membuat Lokasi ini mungkin gulung tikar Tapi Tidak ada tanda-tanda bahwasannya lokasi ini Dikuasai oleh bank atau disita oleh bank Kita review dari jauh saja Karena sejatinya Kalau kita menelusuri bangunan ini Ruangan A Lokasi ini dari sudut ke sudut Dua jam pun tidak habis Kita akan sikat yang indoornya saja Disitu masih banyak ya Ruangan jenset Itu juga terkunci So Kita langsung saja Menuju ke Bagian-bagian indoornya Tapi kalau menurut Sekilas penilaian saya Bangunan ini dirawat Karena ada tangga Ini gak tau ini Kalau merenang atau Mandi bola Sejak masuk Jujur saya tidak merasakan Creepy sama sekali Tetapi jangan salah Biasanya tempat yang kita anggap Gak ada apa-apa Dan justru Kita kaget Saat kita di dalam Dan jujur saja Patung-patung inilah Yang membuat saya keeng Oh ini kolam guys Ini kolam Oke Karena pada dasarnya Saya kurang tertarik Untuk mengeksplore outdoor Jadi Kita akan Gasak yang indoor Kita akan Geble yang indoor Di dalam Satu lokasi ini Terdapat beberapa Bangunan Di antaranya Nyewaan loker Lowangan kerja mungkin Nah disitu adalah Toko merchandise Atau Oleh-oleh Dan ini adalah bagian dari Food Court Kalian bisa tengok Seperti itu Dan saya opening tadi Di drum situ Tuh ada drum Oke Ada drum 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 Sorry teman-teman Kalau misalkan Kamera saya masih Ngeshake Karena saya tidak pakai Stabilizer Saya ulangi kembali Di dalam satu lokasi ini Terdapat beberapa bangunan Satu tadi Bangunan medis Dan ini Water slide Buat perosotan air Saya tidak ke situ Saya fokus kepada Indoornya Saya lebih tertarik Kepada Indoornya ya guys Karena Indoor itu Pasti memiliki Sudut ruangan yang berbeda Dan lorong-lorong yang berbeda pula Disitu jelas ada tulisannya Toilet Kita tidak perlu Menggasak Yang namanya Persilitan Pertokayan Nah Disini terdapat Sebuah Water slide lagi Dan itu Ada water slide Yang besar Ini water slide Yang kelas medium Dan yang tadi adalah Water slide Yang kecil Ini yang kecil ya Ini yang medium Itu apa ya Itu Kok Ekor patung Dinosaurus Kayak bergerak Ekornya Dinosaurusnya Bergerak Bergerak gigi Oke kita cari Katanya ada rumah hantunya Oke Kita masuk ke Ruangan Yang namanya Rumah hantu Halo Ada yang lempar Oke guys Saya menyorot ke bawah ya Karena Kalau saya sorot Akan menunjukkan Identitas bangunan ini Jadi Better tidak ya Oke Itu Carpuji Mas bro Jangan ngeblur Masukkan Masukkan Kunci kan Seperti ini lah Kurang lebih Yang namanya Rumahan itu Tuh Rambut-rambut built-rambut Kuat gak ya Kuat gak ya Wow Kaka Kita ini padahal hanya tempat mainan ya mas bro ya tapi kok aku creepy ya seperti itu guys di luar bising berisik dan ada menekan disitu itu ada menyot eh menyot manyot eh menyot monyet ini rumah hantu rupanya guys wah kaget aku Apa tuh guys Apa tuh guys Kalian ngeliat kan putih-putih itu Kalian ngeliat kan Gantung Hih pocong Hih pocong Lebay deh lo itu pocong Bentar com Itu juga penasaran com Ini waktu gimana ya Colono Conca Conca Pocong Pocong Tiba-tiba loncat Mencret mencret Hewhe Geble geble kaya aja ya Oh ada kuntil merah Oh jadi itu ada mesinnya terus bergoyang-goyang gitu seolah-olah kena kejut seter mungkin Hai ini namanya rumah hantu halo 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 wih wih kok banyak bikinnya nyerah Wah sarang walet Hai sarang walet gajah Hai sarang walet itu mahal tapi kalau waletnya lelek di kepalamu kepalamu jadi mahal Hai oh itu serigala Oh ini yang terbunyi tadi ya Hai seperti itu toh rupanya untuk membuat settingan rumah hantu kalau di tempat wahana bermain ya setidaknya kalian bisa tuh kaget gue lewat lu jangan nabrak gua lewat toilet nabrak Hai tuh kalau misalkan kita eksplorasi dalam satu gedung terus normal beginian ya Hai mikir takut ular aku takut ular ih burungnya pada panik sorry alet sorry jadi kita telisuri nah ini halilang listriknya dan itu ada kenapa ya mungkin trafo apa-apa nggak ngerti deh yang ini pompa untuk membuat gerakan dinamik kumparan putaran yang membuat benda ini bergerak seperti gitu-gitu gitu lah kurlek begitu kurlek Hai let jangan nabrak saya let kalau ada kain putih ya ya Allah kalau kita kelihatan dari sini ya ngeri juga biasa aja lah apa yang banyak sebenarnya kamu tuh explore apa sih tempat terbang kalai ada hantunya syukur ada kursi-kursi lama lo ini nih kursi rotom lama ini kocongnya bergerak guys kalian lihat ya kocongnya bergerak kamera saya yang bergerak itu juga termasuk trik ya pocong sorry kalau video saya kata menarik-menariknya emang tadi berdarah ya dia nah bodo amat muter sini kalau emang ada jinnya muter potongnya muternya cepet gitu loh nggak ada tong tong ada menyot menyot munyit tapi merinding juga gue masuk ke sini sendiri ngoceng-ngoceng sendiri jadi sebenarnya bingung sih lama nggak live kita bingung lama nggak nge-vlog terus nge-live kita juga bingung terus karpnya apa nah penting wajah aja lah mau bagus mau nggak urusan belakang yang penting setidaknya horornya itu ya pada saat saya masuk ke bangunan tertengkalai ini sendiri itu sudah horor bukan hantunya muncul atau enggak oke ya kamera saya sorot kembali ke bawah untuk menutupi identitas bangunan ini karena saya tidak ingin ada orang yang berniat tidak baik masuk ke sini khawatir khawatir mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji nah sini oke saya bingung mau kemana lagi saya nggak ngerti bangunan ini luas outdoornya sangat luas sekali saya nggak tahu itu bangunan apa yang jelas bangunan ini wahana wisata ini sangat luas sekali sangat luas sekali disitu ada pohon-pohon besar yang mau melihat detail dari bangunan ini silahkan tengok ke channelnya Sobo Wingit Channel atau Mbah Pekok Ribbon lokasi ini direkomendasikan oleh sahabat saya Mbah Pekok Ribbon dengan channel Mbah Pekok Reborn saya ke sini digampingi oleh Mbah Pekok Reborn dan Sobo Wingit Channel ini juga bagian dari salah satu kolam renang ya guys banyak sekali bagian-bagian dari kolam renang yang jelasnya memiliki spesifikasi sendiri-sendiri kita coba tengok itu ke bangunan yang situ kalau menarik ya kita gasak enggak ya wish buat kalian yang baru berkunjung di channel saya jangan lupa untuk klik subscribe like dan aktifkan tombol loncengnya juga kunjungi channelnya Mbah Pekok Reborn dan Sobawingit Channel karena saya ke sini didampingi oleh mereka mereka menunggu di luar dan kontennya gantian kur lebbek kurang lebih begitu kita tengok itu mulutmu harimaumu tuh tuh mulutmu harimaumu ini bisa kalian lihat salah satu kolam lain coba ada papan pantul sampai nomor 8 itu nomor 8 ya bodo amat masa bodo dengan ini apa ini bolot-bolot air ini ada penang disini bodo amat kita cek nah disitu ada tub atau ban yang terkunci biarkan terkunci kita tidak boleh merusak mengambil ataupun mencuri atau memindahkan kecuali untuk kebaikan kita boleh memindahkan karena hal itu pernah saya lakukan jujur aja memindahkan apa aduh memindahkan pintu kemudian ditutup lagi mulutmu harimaumu ini udah sikat tirek tirek kamu sudah sikat gigi belum tirek oke kita ncuk kesini ya permisi kenapa sih kok selalu ditutup dengan tirai warna hitam gitu loh wah ini mungkin rumah reptil ya guys atau seperti kita merasa berada di bawah air laut apa tuh ada yang bergerak kayak ada orang apa aku melihat seperti ada orang begini ini aku melihat seperti ada orang barusan ini aku cuman begini doang aku cuman begini doang aku cuman begini doang ini untuk di eksplor kurang menarik kenapa saya bilang kurang menarik karena tangganya sudah mulai jepul guys saya gak mau nanti melangkah disitu tau tau jepul ambruk gue kita cek ke ruangan yang lain hanya ruangan kosong aja guys tidak menarik biasa saja dan jujur ini adalah cara saya mengambil gambar yang paling cepat gak ada pelan pelannya sama sekali karena tangan saya masih cedera sehingga saya tidak bisa maksimal untuk mengambil perekaman gambar apa lihat-lihat oke guys kita gak usah lama-lama ya karena saya harus bergantian dengan sahabat saya untuk ngonten disini bukan ngenton oke buat kalian yang sudah menyimak video saya dari titik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan saya doakan kalian panjang umur banyak rezeki sehat selalu senantai saya bahagia serta diberkahi usianya saya Captain Ray mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya sleep tight sleep well have a nice dream good night and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah muah mwah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati